Dulunya seperti ini, sekarang kita pindah seperti ini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ada tiga adenium dari potongan sisa yang saya tanam ya teman-teman. Dukit akan saya pindahkan ke pot yang baru. Bagaimana akar-akarnya nanti ya? Ya, walau hanya dari potongan sisa ya, tetap saya pelihara ya teman-teman. Kita tidak tahu bagaimana akar-akarnya nanti. Sekarang saya bongkar dan saya percepat ya teman-teman. Agar durasinya tidak terlalu lama. Nah, ini teman-teman ya salah satu adeniumnya. Setelah saya bersihkan ya. Lihat. Dari potongan sisa saya tancapkan ya teman-teman. Lumayan bagus. Nah, setelah seperti ini, tergantung kepada kita. Mau kita tanam seperti ini. Agar dia lebih bagus ya. Penampilannya lebih unik ya. Serta menarik. Teman-teman bisa juga lakukan seperti ini. Dia keren teman-teman. Walau dia sudah lama ya. Bisa kita lakukan. Tuh. Nah, untuk percabangannya tergantung selera. Mau yang di sini saja atau yang di sini. Saya maunya yang di sini teman-teman. Agar nanti cabangnya lari ke sini. Oke, sekarang saya potong terlebih dulu ya teman-teman. Yang ini. Gunakan pisau yang tajam ya. Kalau menginginkan cabang. Kesini teman-teman. Seperti di adenium naik kelas ya. Ini adenium naik kelas di PIDU terdahulu. Bisa kita lakukan ya. Kita lihat dulu. Bakal tunas muncul teman-teman. Nih, seperti ini. Ini bakal tunas muncul. Tuh. 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 Mata tunas bekas daun ya teman-teman. Sekarang kita letakkan ya. Tuh. Oke. Kita kasih media dulu. Tetap yang gembur medianya ya teman-teman. Tuh. Dulunya seperti ini. Sekarang kita pindah seperti ini teman-teman. Kita kasih penyangga. Yang menyerap nutrisi. Akar serabut teman-teman. Ya. Akar serabut yang kecil ini. Yang menyerap nutrisi. Bukan ininya. Bukan akar yang besar ya. Sekarang kita tambah media. Ya inti dari video ini ya. Adenium dari putongan sisa pun. Bisa kita buat menjadi adenium. Yang berkelas teman-teman. Asal kita bisa memeliharanya. Sudah terlihat ya. Agar mata tunas munculnya disini. Kita memanfaatkan sinar matahari teman-teman. Dalam waktu 3 jam saja ya. Kita taruh menghadap matahari seperti ini. Maka mata tunas muncul. Mengikuti di mana matahari teman-teman. Ia akan ikut. Kalau mataharinya di sebelah sini. Maka tunasnya muncul lari ke sini teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Tekan lonceng notifikasinya. Agar teman-teman mendapatkan video-video terbaru dari channel Pak Haji Amuntai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lumayan. Selamat menikmati. Selamat menikmati.